Terus Mas Yoki punya tips Gak tau saran gimana caranya Supaya kita bisa memulai Pertemanan Dengan Mahasiswa di sana Kan kadang tau sendiri orang Indonesia Kan kadang pemalu ya Biasanya diem sendiri Dia mojok Mau kuliah duduknya di belakang Terus kayak mau ngomong sama temennya Suka malu Takut salah Mas Yoki punya saran gak Gimana caranya supaya kita bisa memulai Pertemanan Dengan mahasiswa di sana Terus akhirnya bisa jadi dekat Oke Kalau untuk masalah memulai percakapan Ataupun Pertemanan dengan orang Itu mungkin masing-masing punya Caranya sendiri-sendiri ya Tapi kalau untuk saya pribadi Itu kita Lebih ngomongin hobi Apa yang kita suka Apa yang mau kita Sampaikan itu Lebih baik Itu kepada Membicarakan tentang hobi kita Soalnya emang Orang lain gak tau Apa namanya Emang orang lain tuh Gak sama hobinya Tapi ketika kita Tapi ketika kita membicarakan hobi kita bakal lebih excited menerangkan hal tersebut Ataupun bisa juga dengan cara menyinggung berita yang terkini Walaupun kita gak tau berita hari itu apa Tapi yang paling gak yang paling besar apa sih beritanya Misalnya kalau kita untuk saat ini Kita membicarakan tentang covid Kita gosip aja tentang covid di sama temen-temen Nanti dari situ baru Pembicaraan akan Dapat berkembang dengan sendirinya Jadi yang lebih utama itu Pertama antara Pembicaraan tentang hobi Ataupun apa Ketertarikan kita Di luar pelajaran Soalnya terkadang orang Prancis pun sendiri Dan orang yang lain juga itu Paling malas ngomongin tentang pelajaran Jadi jangan ngomongin pelajaran Nah kalau awal-awal jangan pelajaran dulu Karena ketika kita masuk langsung ke materi pelajaran Mereka itu langsung boring bawaannya Jadi itu tidak bagus Terus baru kedua Bisa dengan berita terkini Berita terkini apa Itu kita bisa sharing sama orang Soalnya kebiasaan orang Prancis Ataupun orang Orang Eropa ya Mereka suka sharing Jadi informasi apa yang dia punya Mereka akan menyampaikan Kalau kita menyampaikan informasi yang lain Jadi kita bertukar informasi Mereka suka seperti itu Walaupun nanti ada debat kecil Tapi mereka tetap sharing informasi itu Mereka senang sekali Mungkin ada Dari sini Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya Dengan Mas Syoki mengenai kehidupan mahasiswa di Perancis Kemudian sistem pembelajaran Ataupun misalnya tentang sosialitasi di sana Silakan Bapak atau Ibu Jika ada yang ingin bertanya Selamat pagi ya Saya Mau tanya Saya kan dengar-dengar tuh Berita juga Teman-teman juga Informasinya Kalau di Perancis tuh Banyak kejahatan ya Terutama pencopetan Pencurian gitu ya Nah Pernah ngalamin Atau gimana sih Di sana Mahasiswa yang di sana Seperti apa caranya Biar kita tidak jadi korban Oke Kalau Sebelumnya makasih untuk Ibu Jadi Sebenarnya kalau masalah pencopetan di sana Ataupun kejahatan yang ada Emang ada beberapa mahasiswa kita yang pernah Terkena hal tersebut Dampak tersebut Lalu akhirnya kita proses Ya Sebenarnya Awal Mula Pemicunya itu Dari Lebih ke sikap kita Jadi kalau Ketika kita di sana Ber Apa Ber Gaya seperti yang Tidak seharusnya kita Dalam artian Terlalu Wah Sampai orang melihat itu Wah ini orang Ini banget Memancing banget Kita untuk melakukan hak jahatan Mereka bakal melakukan hal tersebut Tapi tidak semuanya Seperti itu Kecuali di Paris Kalau di kota-kota lain Insya Allah Tidak sewah itu Kejahatannya Tapi kalau Banyakan Rata-rata untuk Masalah Kejahatan seperti itu Banyaknya di Paris Dikarenakan di Paris itu Tingkat kepadatan penduduknya Emang sangat tinggi Terutama ketika di metro Dan sebagian besar pelakunya itu Justru Bukan orang panjang sendiri Tapi Para imigran Imigran dari timur Jadi orang-orang Rumania Orang-orang Apa lagi itu Bagaimana Timur Banyaklah orang-orang Dari timur Itu Orang-orang Rumania itu Mereka memang Punya kompletan sendiri Untuk melakukan Hal kejahatan tersebut Tapi Target mereka ini Bukan Orang-orang Biasa Jadi kalau Mereka melihat Style kita itu Biasa saja Mereka itu tidak akan Melakukan hal tersebut Seperti itu Lebih seperti turis Kali ya Kenapa? Sasaran atau target Mereka Biasanya mungkin Lihat kalau Kita kelihatan Kayak turis Kayak gitu kali ya Maksudnya Kelihatan seperti turis Bawaan yang Over Apa yang harus Jadi misalnya kita Bawa kamera Bawa apalah Semuanya ribet Nah itu biasanya mereka Bakal Melakukan Kejahatan tersebut Tapi kalau Oh iya Silahkan Ibu Kalau Kampus-kampus Favorit Atau Banyakan Mahasiswa Dari Indonesia Itu Di kota apa aja? Kalau banyakan Orang Indonesia Rata-rata sih Memang memilih Paris Dikarenakan Emang Lebih Prestisius lah Orang Kalau bilang Wah Kulai di mana Kulai di Paris Kulai di Paris Di mana Sorbon Mana Seber satu Dua Tiga Blah 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 Di luar Paris Ya paling Percetan Ada lagi sebenarnya Bukan cuma hanya Paris Jadi Di negara Perancis itu Masing-masing kota Punya keunggulannya Masing-masing Kalau Paris Itu Dia unggul Di ekonomi Dan bahasa Nah terus Untuk teknik Itu Kita bagus Di Tulus Habis itu Di Greenhof Juga bagus Di Lyon pun Bagus Dan untuk Desain itu Di Lyon Habis itu Teknik juga Di Marse Bagus Untuk Relasi Internasional Di Strasbourg Bagus Sampai Di Rennes Rennes pun Juga bagus Untuk ekonomi Jadi Tidak harus Paris Jadi masing-masing Universitas Punya Keunggulan Masing-masing Kalau untuk Di Universitas Saya ini Yang di Besangsong Transcompt ini Itu di Mikro Teknik Jadi apapun Yang bentuknya Mikro Teknik Apa Produksinya Mikro Mikro Chip Nah itu Bagus Di Besangsong Seperti itu Jadi mesti Lihat Jurusannya Maksudnya Jurusannya Apa Baru kita Bisa melihat Regionnya Dimana Misalnya Ya benar sekali Ya perminyakan Juga bagus Di 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 Loren Seperti itu Di Loren Kayak di Nongsi Sendiri Itu kayak Di Nongsi Untuk perminyakannya Cukup bagus Biologinya Sampai teknik mesin pun Bagus di ruang Jadi gak semua kota itu Memiliki jurusan yang bagus Jadi ada beberapa kota Yang memang Memang Ya benar sekali Beda dengan di Indonesia Cuma beberapa universitas aja Memiliki Kadang-kadang Satu kota kayak Misalnya UI jurusan bagusnya Ini 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 Hampir semuanya dimiliki Tapi kalau di Perancis Gak seperti itu Gitu Ada lagi yang mau ditanyakan Ibu? Saya mau tanya Dari Gede Dewa Bu Mau ngambil jurusan apa Bu? Dewa Bu Dewa itu Tertarik Terhadap Penerbangan ya Aviation Kali ya Mungkin Aviation Management Mungkin ya Oh Aviation Management Oke Kalau Mungkin di Toulouse Kali ya Iya Di Toulouse Oke Udah kita Sonding juga Ke Dewanya Bu Kalau Biolita HI ya Iya Pak 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 Rento Ibu Irma Nur Milati Reza Padli Bu Iya untuk Violita Management Atau HI HI Ya Bu Ibu Irma Bu Untuk Reza Bu Kalau untuk HI Gimana Bu Ya Untuk HI Sekedar Gambarannya Aja Sekedar Gambarannya Dalam artian Pelajarannya Atau Kotanya Atau Seperti apa Ya Bu Apa 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 Mas 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 Untuk Universitasnya Kemudian Kondisinya Bagaimana Di Universitas Tersebut Kan Mungkin Lingkungan Dari Masing-masing Universitas Kan Mungkin Berbeda Gitu Ya Ya Nah Itu Gambaran Aja Sebenarnya Balik lagi Ke Tujuan Anak Ibunya Sendiri Ingin HI Untuk Menjadi Seperti Apa Misalnya HI Kan Banyak Jurusannya Lebih Luas Gitu Kan Kalau Untuk S2 Nah Kalau Untuk Kotanya Sendiri Saya Sarakan Strasbourg Karena Strasbourg Itu Salah Satu Kota Pelajar Di Perancis Juga Dimana Memang Kota Tersebut Tidak Rame Kalau Tidak Ada Studannya Jadi Seperti Itu Jadi Ketika Studen Disana Banyak Kita Lebih Kondusif Untuk Melakukan Kegiatan Belajar Belajar Mengajar Seperti Itu Cuma Ya Kekurangannya Tadi Semakin Banyak Pelajar Semakin Dia Sering Bergaul Kadang Ada Yang Salah Bergaul Itu Yang Kadang Ditakutkan Oleh Student Orang Tua Ataupun Student Yang Pergi Ke sana Berarti Pergantung Anaknya Juga Ya Balik kembali Ke anaknya Juga Gambar Gambar Nomornya Seperti Itulah Boleh Nanya Enggak Penyimpangan Penyimpangan Atau Salah Pergaulan Seperti Apa Yang Banyak Di sana Apakah Mabok Narkoba Atau Seperti Apa Yang Ditakutkan Di sana Yang Ditakutkan Ya Lebih Pemakaian Narkoba Soalnya Mereka Di sana Untuk Jadi Ada Beberapa Di Setiap Kota Pasti Ada Yang Namanya Daerah Yang Zona Merah Yang Banyak Penjual Penjual Obat-obatan Terlarang Nah Itu Jadi Ketika Terlalu Banyak Student Di sana Itu Ya Kalau Mabok Sudah Lumrah Kalau di sana Tapi Gak Tahu Kalau Orang Indonesia Nanggepnya Seperti Apa Biasa Ya Kalau Di sana Pasti Minum Wine Kalau Itu Saya Terbuka Aja Normal Di sana Itu bukan Termasuk Hal Kriminalisasi Terhitung Kriminal Enggak Terhitung Jelek Juga Enggak Karena Untuk Mereka Itu Biasa Udah Gaya Hidupnya Mereka Di sana Seperti Itu Tapi Kalau Untuk Masalah Pemakaian Obat-obatan Atau Kayak Hasis Ataupun Narkoba Atau Ganja Yang lain-lainnya Itu Yang ditakutkan Siang itu Soalnya ketika Kita mendapat Hal tersebut Kita bakal Ketika Kita memakai hal tersebut Kita akan kecanduan Ketika kita kecanduan Kita bakal Lepas dari apa Tujuan utama kita Ketika Tujuan utama kita Hilang Ya Orang itu pasti Khawatir lah Ya Gitu Oke Siap Siap Buat Para orang tua Juga ya Walaupun Misalnya Jauh Tetap Harus Ada Kontrol Juga Pasti Kemudian Bekal Dari Orang tua Juga itu Penting ya Mas Yoki Jadi sebenarnya Kalau Si anak Ini Sudah Diberikan Apa ya Istilahnya Pagar-pagar Tersendiri Mungkin Kayak Untuk Narkoba Atau Istilahnya Minum-minum Sampai Mabok Juga mungkin Enggak ya Karena kan Dia sudah Punya Aturan Sendiri Dan itu Memang Enggak akan Kembali lagi Ke siswanya Makanya Harus Pinter-pinter Juga Pilih Teman Gitu ya Iya Atau Ada saran Lagi Dari Mas Yoki Saran Agar Tidak Terjebak Terjebak Maksudnya Jangan Sampai Kita Salah Milih Jalan Seperti Itu Atau Salah Milih Teman Itu Gimana Juga Caranya Kita Kalau Tadi Gimana Cara Kita Memulai Pertemanan Setelah Sudah Punya Teman Banyak Orang Asing Semua Ternyata Misalnya Ada yang Minum Ada yang Rokok Ada yang Narkoba Nah Sekarang Gimana Caranya Supaya Kita Tidak Ikutan Gitu Kalau Untuk Nggak Ikutan Itu Sebenarnya Cuma Satu Prinsip Kita Harus Punya Prinsip Anaknya Harus Memiliki Prinsip Masing-masing Ketika Memang Diizinkan Oleh Orang Tuanya Itu Orang Tuanya Harus Memberitahu Batasannya Seperti Apa Soalnya Ketika Anak Memiliki Prinsipnya Dia Dia Akan Berpegang Teguh Sama Prinsip Tersebut Dan Juga Orang Perancis Itu Senang Sama Orang-orang Yang Punya Prinsip Gitu Jadi Dia Apa Namanya Kalau Orang Punya Prinsip Prinsip Teguh Mereka Ya Udah lah Gak apa-apa Ada Beberapa Teman Saya Yang Tidak Minum Tapi Ikut Party Jadi Mereka Ikut Party Oke Ikut Party Have fun Tapi Ketika Disuruh Minum Mereka Tidak Minum Jadi Toleransi Orang Perancis Ataupun Orang Eropa Tersebut Mereka Kalau Kita Memang Punya Prinsip Tengah Minum Yaudah Mereka Tidak Menawarkan Kalau Kita Punya Prinsip Tidak Merokok Mereka Tidak Menawarkan Mereka Akan Sedikit Menjaga Jarak Ketika Mereka Merokokan Harta Sebut Seperti Itu Kembali Kediri Kita Untuk Batasannya Sejauh Kita Boleh Dan Tidak Gitu 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 Video Gak Usah Harus Kuat Istilahnya Kalau Ini Prinsip Jangan Sampai Apa Namanya Kita Anaknya Itu Mudah Tergoda Bakal Tersebut Boleh Tergoda Sekali Dua Kali Tapi Setelah Itu Harus Kembali Kepis Utamanya Soalnya Terkadang Kan Ada Hilaf Kan Kadang Ada Orang Seperti Itu Diusahakan Jangan Sampai Saya Harus Dikuat Itu Pendirian Prinsipnya Harus Ditegang Teguh Sama Prinsip Mas Mas Atau Ada lagi Yang mau Ditanyakan Bapak Ibu Sekalian Ijin Tanya Bu Iya Silahkan Ini Siapa Dulu Bapak Aja Dulu Silahkan Pak Siapa Saya Mau Menanyakan Terkait Sistem Pendidikan Di Perancis Seperti Apa Terus Yang Kedua Kira Kira Nanti Bakal Buat Anak Saya Itu Perbulannya Yang Buat Cocoknya Diangka Berapa Untuk Biaya Hidupnya Anak Saya Nanti Terima Kasih Oke Terima Kasih Bapak Atas Pertanyaannya Untuk Sistem Pendidikan Di Sana Itu Menggunakan Sistem SADS D3 Namanya Resource Master Mada Doktora Tapi Itu Untuk Yang Jalur Utamanya Sejalur Sarjananya Tapi Ada Jalur Yang D3 Jadi Untuk S1 Berdurasi Tiga Tahun Jadi Cuma Ada Enam Semester Yang Dimana Dua Empat Semester Itu Materi Full Habis Di Semester Lima Dan Enam Banyak Prakteknya Untuk Di kampus Nah Setelah Itu Baru Master Itu Ada Master 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 Dua Baru Doktora Setelah Seperti Itu Terus Ada Untuk Jalur D3 D3 Itu Mereka Cuma Menempuh Pendidikan Dua Tahun Yang Dimana Seperti Hal Indonesia Langsung Ditujukan Untuk Kerja Jadi Untuk Prakteknya Lebih Banyak Dibandingkan Lewat Sarjana Nah Untuk D3 Ini Karena Mereka Statusnya L1 L2 Namanya Lison 1 Lison 2 Ini Jadi Ketika Mereka Mau masuk Ketika Ingin Memilih Untuk Menjadi Sarjana Mereka Hanya Menambahkan Satu Tahun Tambahan Agar Mendapatkan Status Benar Sarjana S1 Terus Untuk Masalah Kedua Kependidikan Maksudnya Biaya Hidup Tadi Bapak Bilang Tergantung Kota Masing-masing Jadi Ketika Kita Tinggal Di Kota Yang Cukup Besar Seperti Paris Bukan Cukup Besar Tapi Emang Besar Ketika Kita Tinggal Di Kota Besar Itu Biaya Hidupnya Cukup Tinggi Untuk Tempat Tinggal Aja Kalau Ini Dalam Paris Bisa Minimal Paling Murah Itu 10 Juta Berarti 700 Euro 600 Sekitar Segitu Untuk Hanya Biaya Tinggal Belum Biaya Kehidupannya Sehari-hari Berarti Kalau Untuk Estimasi Sampai Total Biaya Kehidupan Sehari-hari Kurang Lebih Di Paris Saja Itu Bisa Bisa 1.500 Euro Sekitar Kalau Di Rupiahin 20 Jutaan Sekitar Itu Dengan Asumsi Ke Anak Bapak Tidak Terlalu Boros Ketika Di Paris Tapi Kalau Untuk Di Kota-kota Kecil Kayak Di Besangsong Ataupun Di Di Jong Strasburg Tidak Terlalu Kecil Cukup Besar Habis Itu Di Amiang Ataupun Di Kota Kecil Lainnya Itu Biaya Hidupnya Hanya Sekitar 600 Euro Kurang Lebih Kalau Di Rupiahkan Sekitar 10 Juta Untuk Satu Bulan Jadi Estimasi Estimasi Biaya Kehidupan Itu Disana Kurang Lebih Dari Rensya 500 Euro Sampai 2000 Sampai 2000 Euro Menambahkan Mas Syauki Makanya Pak Rento Atau Bapak Ibu Yang Lainnya Makanya Bukti Keuangan Kemarin Kita Sebutkan Itu Pemerintah Meminta 7200 Euro Biar Hidup Asumsinya Dibagi 12 Bulan Maka Sekitar 700 Euro Biar Hidup Untuk Mahasiswa Disana Jadi Tepat Kalau tadi Perkiraannya Mas Syauki 500 Sampai 700 Itu di kota-kota Yang kecil Maksudnya kota-kota Yang cukup Itu Memang Harga Atau Biaya Hidupnya 700an Tapi Terkecuali Kota-kota Yang sangat Besar Seperti Paris Itu Tidak 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 Mungkin Ada Kemungkinan Bisa Cuma Tinggalnya Tidak Di Dalam Paris Ada Di Luar Paris Jadi Setelahnya Kalau kita Sekolah di Jakarta Kita tinggalnya Di Depok Bekasi Ataupun Sebelahnya Kota Sebelahnya Berarti Di Ujungnya Itu pun 700 Tapi Di luar Kota Paris Kalau Tempat Tinggalnya Itu Pak Rento Ada yang Kurang jelas Atau ada yang Ditanyakan Lagi Pak Sehubungan Dengan Tadi Yang Sudah Dijawab Mas Syauki Boleh Ijin Tanya Ibu Mas Kalau Peluang Setelah Pendidikan Selesai Di sana Gimana Untuk Jadi Untuk Peluang-peluangnya Itu Sebenarnya Sangat Besar Kalau Saya Emang Prefer Pulang Aja Tapi Sebenarnya Itu Banyak Sangat Banyak Peluang-peluang Untuk Student-student Untuk Kerja Di sana Ketika Lulus Sebelum Lulus Pun Mereka Memiliki Peluang-peluang Sangat Besar Tapi Dengan Syarat Bahasa Mereka Sudah Lancar Pertama Nah Itu sih Sebenarnya Jadi Kendala Student-student Menyari kerja Di sana Itu Bahasa Mereka Jadi Ketika Bahasa Mereka Sudah Lancar Mereka Akan Mudah Untuk Mencari Kerjaan Jadi Sistem Mereka Mereka Itu Ketika Apa Namanya Si Motivation Letter-nya Bagus CV-nya Bagus Setelah Itu Baru Wawancara Nah Itu Mereka Hanya Ngelet Di Hal tersebut Aja Jadi Banyak Yang Student-student Indonesia Di sana Diterima Kerja Di sana Seperti Jadi Ketika Masa Perkuliahan Pun Sudah Bisa Ada Peluang Kerja Iya Walaupun Kalau Masa Perkuliahan Itu Kita Cuma Part-time Doang Tapi Ketika Kita Part-time Itu Bagus Kita Bisa Di Hair Secara Permanen Walaupun Jam Kerjanya Pasti Dikurangi Karena Status Kita Student Baik Mas Terima Kasih Saya Nanya Satu Lagi Dalam Satu Semester Itu Selama Berapa Bulan Belajar Liburnya Berapa Lama Dan Dari Pengalaman Selama Di Perancis Pulang Ke Indonesia Libur Itu Berapa Kali Setahun Sekali Atau Mungkin Lebih Atau Gimana Oke Jadi Kalau Untuk Masa Studi Itu Satu Semester Kurang Lebih Tiga Sampai Empat Bulan Untuk Liburnya Sendiri Hampir Kalau Disatukan Itu Bisa Satu Bulan Libur Jadi Di sana Di Perancis Itu Cukup Banyak Liburnya Khususnya Libur Umat Kristiani Jadi Hampir Setiap Libur Umat Kristiani Setiap Hari Besar Kristiani Itu ada Libur Dan Hari Hari Nasional Banyak Belum Lagi Ada Teringatan Libur Itu Terhitung Di luar Libur Musim Libur Musim Panas Soalnya Libur Musim Panas Itu Setelah Masa Belajar Mengajar Jadi Kalau Kita Melihat Dari Semesternya Jadi Kurang Lebih Kita Full Untuk Belajar Itu Hanya Tiga Bulan Hanya Tiga Bulan Saja Terus Pengalaman Saya Pulang Biasanya Tidak Di Tahun Pertama Jadi Ketika Dua Tahun Sekali Atau Tiga Tahun Sekali Kalau Saya Tiga Tahun Sekali Ataupun Dua Tahun Saya Dua Tahun Sekali Pulang Karena Biasanya Tahun Pertama Itu Di saat Musim Panas Kita Biasanya Nyari Kerja Lumayan Buat Tambah Tambah Soalnya Ketika Musim Panas Ini Banyak Perusahaan Yang Prefer Meng-hire Para Student Daripada Mereka Memakai Biasa Pekerja Yang Normalnya Karena Banyak Orang-orang Pekerja Itu Ketika Summer Ya Mereka Juga Lagi Liburan Juga Jadi Pemanfaatkan Mahasiswa Juga Ya Begitu Oke Terima kasih Mas Sama-sama Lanjut Bapak Ibu Sebelum Kita Akhiri Nanti Mungkin Ada Waktu Lagi 10 Menit Lagi Terkait Toleransi Beragama Di sana Seperti apa Mas Dan juga Mengenai Kultur Atau Budaya Yang Tidak Yang Bertentangan Atau Yang Menurut Mereka Sensitif Itu Seperti Apa Toleransi Beragama Kalau Mas Seperti Seperti Yang saya Bilang Saya bilang Tadi Ketika Saya Menjelaskan Tentang Pendirian Anak-anaknya Pendirian Setiap Orangnya Jadi Toleransi Di sana Sangat Besar Entah Itu Habit Kita Kebiasaan Kita Ataupun Peragamaan Kita Mereka Sangat Toleransi Walaupun Memang Tempat-tempat Peribadahannya Lebih Banyak Didominasi Orai Gereja Ataupun Jadi Masjid itu Hanya Sedikit Di setiap Kotanya Ataupun Tempat Peribadahan Lainnya Seperti Sinagok Ataupun Tempat Peribadahan Orang Sainis Atau Bunda Bunda Peribadahan Orang Hindu Atau Bunda Itu Sedikit Jadi Sebenarnya Mereka Ketika Kita Melakukan Ritual Tersebut Ataupun Ketika Kita Beralasan Dengan Alasan Agama Mereka Mereka Akan Merespon Dengan Positif Dalam Artian Mereka Ya sudah Gak Apa Kalau Kamu Dilarang oleh Agamamu Maka Ya sudah Kamu Gak apa-apa Ikut saja Tapi Tidak Usah Mengikuti Apa Yang Kita Lakukan Jadi Untuk Kleransi Alhamdulillah Di sana Cukup Besar Juga Seperti Itu Satu Lagi Mas Terkait Budaya Mas Ada Beberapa Setiap Negara Itu Kan Berbeda Budayanya Misal Pengalaman Kita Di Cina Budaya Cina Itu Gak Atau Di Hong Kong Itu Gak Gak Seneng Kalau Seandainya Kita Ngambil Wudhu Atau Kita Cuci Kaki Di Washtapel Bagaimana Dengan Budaya Yang Sensitif Di Perancis Sendiri Mas Budaya Yang Sensitif Itu Alhamdulillah Untuk Saat ini Saya Tidak Merah Yang Sampai Sebegitunya Kecuali Mungkin Ketika Banyak Orang-orang Yang Bercadar Itu Kadang-kadang Seperti Disinisin Sama Orang Di Eropanya Bukan Gak Semuanya Mensiniskan Cuma Ada Yang Sinis Terhadap Orang-orang Bercadar Itu Itu Aja sih Untuk Yang Perihal Lainnya Mereka Tidak Terlalu Mempusingkan Hal tersebut Saya Seperti Saya Sendiri Ketika Saya Berwudu Di Kampus Saya Menggunakan Wastafel Jadi Mereka Tidak Komplain Dengan Apa yang Saya Lakukan Mereka Ya Sudahlah Mempusingkan Jadi Toleransi Seperti Saya Bilang Tadi Toleransinya Sangat Tinggi Masalah Dengan Budaya Pun Seperti Itu Kalau Agama Dan Budayanya Terus Budaya Nabi Disitu Ada Nanya Malem Terputus Ya Bunikan Ya Kayaknya Mas Soki Ya Jaringan Ya Ya Dari Ngomong lagi Tadi Ya Udah Oke Mas Soki Halo Dari Depok Kan Itu ya Iya Depok Sudah pulang Soalnya Sudah 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 Mas Soki Tadi Ya Halo Terputus Ya Bisa Diulangin Lagi Tadi Tadi Sampai Yang tadi Toleransi Tadi Yang Bercadar Udah Terus Masih Di sini Nah Namanya Perancis Itu Budaya Seorang Mereka pada keluar Untuk parti Jika kita Tidak Mengikutinya Akhirnya Nyinyir Dan Ngatang-ngatain Di kelas Ataupun Dibicarakan Di sini Kenapa Nggak Ikut Blah 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 Mereka Tidak Tidak Melakukan Hal tersebut Mereka Akan Justru Berpikir Kayak Oh ya Sudahlah Tidak Apa-apa Mungkin Yang lain Tapi Tidak Akan Sampai Nyinyir Atau Ya Toleransi Mereka Cukup Besar Untuk Kebudayaan Mereka Ataupun Peribadahan Peribadahan Antaragamanya Jadi Tidak Alhamdulillah Tidak pernah Menemukan Yang Seperti itu Memang Di berita Suka Dikabarkan Ketika Kita Muslim Atau Apa ya Orang yang Bertutupan Cadar Atau apa Sering Dibully Atau di apa Itu Realitanya Di dalam Tidak Seperti itu Tidak Sejahat Itu Mungkin Sudah Jelas Atau Belum Satu lagi Mbak Terkait Aksi Terkait Aksi Yang dilakukan Oleh Yellow Jacket Terus Atau Ada Perkelahian Antara Mahasiswa Di sana Tentang Demo-demo Mas Soki Mas Soki Jaringannya Mas Saya Tidak Bergerak Dari Mas Soki Ada Silahkan Mas Soki Tadi Nangkep Dengar Pertanyaannya Pak Sorento Yang Ini Yang Terkait Demo Atau Yellow Jacket Dan Apakah Ada Perkelahian Antara Mahasiswa Seperti Yang Terjadi Di sini Juga Untuk Masalah Yang Yellow Jacket Itu Jadi Ketika Ada Itu Jalanan Pasti Dipotong Kalau Di Seperti Itu Disana Demonya Terorganisir Tidak Rusuh Seperti Di Indonesia Halo Halo Iya Tadi Kedengeran Apa Nggak Terus Masih Sampai Sisi Nggak Terus Lanjut Kedenger Soalnya Tadi Sempat Mati Oh Iya Jadi Kalau Untuk Masalah Yellow Jacket Itu Tidak Berdampak Ke Mahasiswa Walaupun Mahasiswa Ada yang Mau ikut Memang Itu Masih Terorganisir Soalnya Di sini Ketika Ada Demo Ataupun Ketidak Setujuan Kepada Pemerintah Mereka Ada surat Laporan Dulu Untuk Mengajukan Demo Jadi Permohonan Demo Dulu Baru Ketika Dijikan Oleh Polisi Polisi Akan Berjaga Langsung Di Beberapa Titik Dan Tidak Akan Ada Namanya Kerosuhan Walaupun Ada Itu Cuma Di Tempat Tentu Yang Di Jalan Besarnya Dan Biasanya Yang Melakukan Tersebut Cuma Oknum Meknum Yang Memang Pengen Pekerja-pekerjanya Kan Biasanya Ikut Itu Kan Mereka Biasanya Kalau Berdemo Pekerja-pekerja Itu Lebih Ratur Tidak Sampai Bakar-bakaran Sampai Lempar-lemparan Literally Demo Kalo Mayasiswanya Kayaknya Jarang Demo Kecuali Pas Kemarin Yang Masalah Ada Kenaikan Harga Pendidikan Aja Baru Ada Demo Kalau Masalah Kemarin Tapi Selain Itu Kayaknya Gak ada Sempat Ada Yellow Jacket Sempat Ada Beberapa Mahasiswa Yang Keturun Cuma Bukan Atas Nama Mahasiswa Jatuhnya Kalo Atas Nama Mahasiswa Sendiri Itu Cuma Masalah Kenaikan Harga Itu Aja Tapi Ketika Pendemo Pengen Melakukan Aksinya Selalu Harus Ada Izin Terlebih Dahulu Langsung Dibubarin Mereka Demo Aja Tertip Karena Mereka Negara Demokrasi Harus Ada Demo Beda Sama Demo Kenapa Kenapa Ada Adapnya Berdemo Ada Ada Biasanya Demo Itu Akan Berdampak Kepada Transportasi Dan Itu Harus Memberitahu Ada Pengumuman Sebelumnya Kan Supaya Tidak Mengganggu Sistem Transportasi Mungkin Orang-orang Yang Mau Pakai Metro Atau Bus Segala Macem Udah Bisa Punya Prediksi Dan Udah Bisa Cari Alternatif Lain Benar Sekali Oke Apa Ada yang Mesti Mau Ditanyakan Lagi Bapak Ibu Sebelum Ditutup Cukup Mbak Cukup Oke Kalau begitu Terima kasih Banyak Terima kasih Biar Biar nanti Ada orang Atau tim Yang di kantor Standby Jadi dokumen Kami tunggu Untuk yang Non-akademis Yang seperti Fotokopi KTP Kartu keluarga Pasport Kopinya Dan lain-lain Kami tunggu Kami tunggu Sepaling 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 Sekolah April Ini Sedangkan Untuk Sekolah Kita tunggu Lagi Karena Sekolah Belum Buka Belum Mengeluarkan Atau Mungkin TU Belum Buka Jadi Nanti Kita tunggu Yang penting Yang Kopi Kartu Keluarga Akte Lahir Dan lain-lain Sebagainya Kita tunggu Sampai 30 April Maaf Ibu Ya Orang tuanya Reja Yang Kemarin Saya sudah Email Dokumennya Itu KTP Akta Ya Sudah Diterima Ibu Gak ada Kekurangan Itu Untuk Scan Sofile-nya Gak ada Ibu Tapi untuk Hardcopy-nya Tetap Kita tunggu Ya Bu Ya Nanti Saya bisa Cek Data Tapi untuk Yang Hardcopy-nya Tetap Kita tunggu Ya Ya Terima kasih Sama-sama Ibu Ya Disini Ada Mamanya Reza Padli Ada Ibunya Bapaknya Violita Ada Ibunya Safira Sama Ibunya Dewa Ya Disini Ada yang Empat Orang tua Berarti Kita tunggu Aja Dokumennya Mohon Konfirmasinya Sekali lagi Supaya Nanti Ada orang Yang Standby Di kantor Untuk Menerima Dokumen Tersebut Ya Oke Terima kasih Banyak Bapak Ibu Atas Kehadirannya Dan terima Kasih Banyak Buat Narasumber Mas Kauki Abdullah Sudah Kita Ikut Bergabung Untuk Memberikan Beberapa Tips Dan Sharing Pengalamannya Selama Kuliah Di Perancis Nanti Kita Ada Termin Lagi Bapak Ibu Jangan khawatir Tapi Untuk Minggu Ini Memang Tidak Setiap Hari Seperti Yang Kita Bilang Kita Ada Berapa Termin Satu Kali Atau Dua Kali Nanti Kita Undang Lagi Untuk Bapak Ibu Terima Kasih Banyak Atas Perhatiannya Bunzul Selamat Siang Gunana Foto Bersama Dulu Bisa Diaktifkan Silahkan Pasorento Ibu Yustitia Mamanya Safira Pasorento Backgroundnya Yang Kelihatan Orangnya Nggak Kelihatan Pasorento Lagi Di Laut Oh Ibunya Silahkan Ibu Safira Bisa Bergabung Ibunya Safira Ibu Yustitia Ini Ini Mas Angga Nggak Apa-apa Di Capture Mas Angga Baik Terima 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 kasih.